Kembali di Net News, sedang Mahkamah Konstitusi sekadar Pilpres dengan agenda mendengarkan saksi ini berlangsung agak alat nih deh. Iya bener banget, Dam. Jadi saksi fakta pertama ini dari tim kuasa hukum pemohon, ini Agus Muhammad Maksud, ini keberatan untuk menyebutkan nama pihak yang mengancamnya nih saat bertugas sebagai tim pasangan Capres-Cawapres 02 yang mengawasi DPT. Ya, dan berikut kami tayangkan lagi momen tersebut. Siapa yang melakukan pengancaman? Mohon maaf yang itu yang kami tidak ingin menyampaikan karena menurut saya itu akan menimbulkan persoalan yang lebih keras kepada saya, jadi cukup saya sampaikan itu saja. Jadi bukan saudara mendapat ancaman, kaitannya dengan akan memberikan keterangan di depan persidangan mahkamah? Iya, tidak. Tidak ya? Baik, ini kaitannya dengan fungsi Anda mendalami soal DPT? Ya, betul. Baik, apakah saudara melakukan pelaporan terhadap ancaman itu? Tidak. Tidak? Kenapa saudara tidak melaporkan? Kami menganggap tim kami bisa mengamankan. Mengamankan saya ya maksud saya. Ya, tapi itu kan kalau ancaman itu pelanggaran hukum Pak. Kita negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan. Siapa saja tim yang saudara sampaikan ancaman itu? Harus disebutkan ya misalnya. Iya. Siapa saja yang mengetahui dari tim saudara bahwa saudara Agus Abdul Maksum di ancam? Agus Muhammad Maksum. Agus Muhammad Maksum. Siapa yang? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan semuanya, karena ini kalau saya menyebut nama-nama semuanya ini juga akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi satu saja saya sebut, misalnya Pak Asim jadi hatiku sumo. Pak. Saya tidak perlu menyebutkan. selamat menikmati